Nah sahabat semuanya, kenapa kopi terlihat seperti ini? Batang kopi terlihat seperti ini tidak tinggi ke atas Semua rata-rata setiap hon seperti ini Karena bagian atasnya memang dipotong agar tidak tumbuh terlalu tinggi Oke selamat pagi sahabat misteri semuanya Saat ini saya berada di kebun kopi di puncak Gayo Tekengon Nah ini kebun kopi ini berada di samping rumah pemiliknya Dan disini rata-rata semua penduduk Tekengon memiliki kebun kopi yang sangat luas Oke sahabat misteri semuanya Saya berada di tengah-tengah kebun kopi Banyak sekali kopi disini Inilah kopi rebusta ya Ada satu macam kopi rebusta ini Ya kopi yang selama ini kita nikmati Hari ini saya langsung ke kebunnya Dimana disini dapat terlihat banyak sekali jenis kopi Sahabat semuanya, teman-teman, sahabat misteri semuanya Kalian dapat melihat disini Ini sangat luas sekali nih Ini kebun kopi semuanya luas sekali Di antaranya ada juga pohon-pohon peti ya Yang namun pada intinya disini adalah kebun kopi Dimana menjadi pusat penghasil kopi terbesar di Aceh Terima kasih telah menonton! Oke sahabat misteri semuanya Kebetulan hari ini kopi masih putih ya Masih belum masak, masih berwarna hijau ini Nah nanti pada masa panennya Sekitar 3 bulan lagi 3 bulan lagi ini akan panen Nah sahabat semuanya Kenapa kopi terlihat seperti ini? Batang kopi terlihat seperti ini Tidak tinggi ke atas Semua rata-rata setiap hon seperti ini Karena bagian atasnya memang dipotong Agar tidak tumbuh terlalu tinggi Nah jadi semacam Bukan bawang saya Tapi memang caranya seperti ini Agar batang kopi atau pohon kopi Tidak tumbuh tinggi ke atas Oke sahabat misteri semuanya Sampai disini dulu Liputan kita menyangkut dengan kopi gayu Kita akan jumpa di pertemuan selanjutnya Mudah-mudahan saja kita bisa menikmati Bagaimana suasana para petani kopi saat melakukan panen Bye Salam sahabat misteri Terima kasih telah menonton